Nah, jadi ini adalah Google AdSense yang dinonaktifkan atau ditangguhkan sementara karena melakukan aktivitas klik yang tidak valid. Halo teman-teman semua, terima kasih yang udah mengklik video ini. Yang baru berkunjung silahkan ditekan subscribe-nya. Nah, sesuai judul ya, di video kali ini gue akan memperlihatkan ke kalian seperti apa tampilan Google AdSense yang dinonaktifkan. Karena melakukan pelanggaran klik iklan tidak valid ya, bukan pelanggaran sih ini ya. Gak sengaja mengklik iklan sendiri ya, yang berujung Google AdSense-nya dinonaktifkan. Nah, jadi di sini adalah akun YouTube yang udah dinonaktifkan sementara Google AdSense-nya kemudian tidak bisa menerima pembayaran, lalu untuk monetisasinya dinonaktifkan juga. Jadi kita akan langsung ke bagian Google AdSense-nya nih. Di sini gue akan buka dulu ya, seperti apa tampilannya. Dan nanti gue akan jelasin, seperti apa masalahnya ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, tampilan Google AdSense yang ditangguhkan ya, atau dinonaktifkan sementara, karena aktivitas klik yang tidak valid. Jadi di sini ada dua faktor kenapa terkena pelanggaran seperti ini ya. Yang pertama di sini, itu kalian menonton video sendiri itu di handphone maupun di laptop dengan jaringan yang sama ya, dengan IP address yang sama. Misalkan kalian menggunakan Wi-Fi, terus menonton video sendiri di handphone ataupun di laptop ya. Nah, nanti kalian bisa terdampak aktivitas klik yang tidak valid ya, karena view yang didapat itu tidak organik. Jadi harap berhati-hati, kalau kalian memakai jaringan Wi-Fi, channel YouTube kalian masuk di Wi-Fi kalian, di komputer, terus kalian nonton video sendiri di handphone, nah itu bahaya teman-teman ya. Kemudian yang kedua di sini, kalian nggak sengaja mengklik iklan saat membalas komentar orang lain. Ya, jadi kita langsung ke bagian dashboard YouTube-nya nih. Nah, misalkan kalian melihat ada komentar yang bagus nih, pengen membalasnya atau memberikan fin komentarnya. Nah, harap berhati-hati teman-teman ya. Jangan langsung memberikan komen atau memberikan balasan komentar di video YouTube-nya. Contoh seperti ini. Kalian misalkan mau buka video, kalian misalkan ya, mau membalas komentar orang lain, langsung di YouTube-nya seperti ini nih. Nah, jadi pas saat kalian ingin mempaus videonya, itu nggak sengaja mengklik iklannya. Meskipun sekali itu akan terdampak pelanggaran teman-teman ya. Jadi, harap berhati-hati. Jadi, saran saya di sini, jika kalian ingin membalas komentar orang lain, cukup di bagian sini aja teman-teman ya. Nih, di bagian sini aja, di bagian komentar, jangan langsung masuk ke YouTube-nya. Nah, cukup di komentar di sini. Nah, lalu kalian cari komen mana yang akan dibalas atau dikasih pin ya. Misalkan yang ini. Kalian tinggal balas aja di sini, untuk pin di sebelah sini. Tinggal kasih sematkan aja. Nah, itu untuk membalas komentar orang lain. Terus, jika kalian pengen memberikan pin diri sendiri ya, komen sendiri, cukup non-aktifkan dulu monetisasi videonya. Jika udah non-aktif monetisasi videonya, baru kalian bisa membukanya langsung seperti ini. Ya, tinggal memberi komentar kalian sendiri di sini. Seperti ini, langsung disematkan. Ya, jadi jangan dalam keadaan aktif monetisasi, kalian buka YouTube, buka videonya langsung di YouTube. Itu bahaya teman-teman ya. Mau nggak sengaja, ataupun disengaja bisa berdampak pada penutupan sementara Google Adsense-nya. Nah, jika kalian terkena teguran seperti ini, akun kalian di non-aktifkan, karena aktivitas klik ikan yang tidak palit, nanti gue akan kasih link formulir cara bandingnya, teman-teman ya. Jadi, formulir bandingnya seperti ini nih. Nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Nanti kalian tinggal isi aja formulirnya, sesuai dengan yang ada di sana ya. Nah, mungkin segini aja informasinya. Semoga bisa menjadi wawasan dan ilmu buat kalian juga, agar jangan melakukan tindakan seperti ini ya, yang berbuntut pada penutupan sementara Google Adsense-nya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax